Sian, привет! Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita mau jalan-jalan di wilayah salah satu universitas di bagian selatan Rusia. Ini adalah wilayah Universitas Kuban State Technological University. Tempat ini telah menjadi sekses sejarah hidup saya dan sangat penuh dengan kenangan di mana saya menimbul ilmu S1 dan S2 selama di Rusia. Gedung sebelah kiriku ini adalah gedung ala raga, Indor. Dulu pas jaman kuliah S1 ada mata kuliah ala raga dan kami mahasiswa-mahasiswa selalu melakukan kegiatan ala raga di gedung ini. Di sana kalian bisa main badminton, basketbol, volleyball, dan kegiatan ala raga lainnya. Ini tuh asrama. Asrama putri dan asrama pria. Ini asrama nomor 5 untuk mahasiswa-mahasiswi dari Rusia. Untuk masuk ke dalam, itu kita gak bisa sembarangan karena kita harus punya kartu asrama semacam kayak ID card gitu. Saat kita masuk, sudah ada security yang selalu memeriksa siapa saja yang masuk ke asrama. Dan kalau kalian mau bertamu, biasanya wajib meninggalkan ID card apa saja yang kita punya. Termasuk penulis kehadiran di buku tamu, jam berapa tamu tuh masuk dan keluar. Waktu bertamu pun dibatasi hanya sampai jam 8 malam. Kalau kalian bertamu lewat jam 8 malam, pasti nanti security naik ke atas, ke kamar tempat kalian bertamu dan mengingatkan bahwa waktu berkunjung telah berakhir harus keluar dari asrama. Oh iya, kamera CCTV pun ada di tiap lantai dan sudut gedung asrama juga loh. Peraturan di asrama, mahasiswa-mahasiswi tidak boleh pulang lewat dari jam 11 malam. Pintu masuk asrama akan dikunci oleh security. Tapi ya, kalau kalian udah terlanjur telat, ya ketok-ketok aja pintunya, minta dibukain pintu asramanya sama security. Terus kalian kasih muka memelas karena nggak ada tempat buat tidur lagi di mana. Benernya pasti dibukain sih, dan biasanya suka disuruh nulis di buku catatan siapa yang telat, jam berapa telatnya. Tapi biasanya kalau kalian telat cuma 15 menit, masih ditolerir gitu, nggak perlu nulis di buku catatan. Sebelah kiriku ini adalah stadion sepak bola. Di sini juga ada lintasan atletik. Hari ini stadionya ditutup, biasanya selalu dibuka. Setelah saya lulus, ada sedikit perubahan di sini. Sebelumnya, tepat di depan Dennis, jalan buntu dan sekarang berpagar. Sebelumnya nggak ada nih pagarnya. Kita tuh masih bisa jalan ke sana, boleh olahraga di situ. Dan ada lapangan lagi di sebelah kanannya. Sekarang sudah tidak dibolehkan, karena tempatnya diperuntukkan untuk kursus setir mobil. Padahal dulu aku sering banget lari sore, terutama pas musim panas, sambil makan buah mulberry gratis di sana. Aku ke wilayah Kubansi Technological University ini saat musim panas. Makanya kelihatannya sepi banget. Di Rusia, musim panas itu liburan buat anak sekolah dan mahasiswa-mahasiswi. Karena liburan panjang sampai 2 bulan, biasanya mahasiswa-mahasiswi dari luar kota Krasnodar pada pulang nih ke rumahnya dan asrama biasanya jadi kosong. Tapi ada juga yang masih tinggal di asrama saat liburan musim panas, terutama asrama mahasiswa-mahasiswi internasional. Karena jarak yang jauh dari berbagai belahan dunia dan berbagai alasan, banyak juga mahasiswa-mahasiswi internasional yang tetap menetap di asrama saat liburan musim panas. Kalau kita tetap menetap di asrama, kita harus membayar biaya asrama untuk musim panas. Tetapi jika kalian enggak menetap di asrama saat musim panas, karena pulang ke negara asal, kalian enggak perlu bayar nih tinggal kasih bukti aja ke komandan kalau kamu tuh keluar Rusia. Hmm, mungkin kalian penasaran, berapa sih biaya tinggal di asrama mahasiswa-mahasiswa asing di Rusia sebagai penerima biasiswa dari pemerintah Rusia? Aku di Rusia mendapatkan biasiswa S1 dan S2 dari pemerintah Federasi Rusia. Nanti aku bakal jelasin berapa biaya yang harus kamu bayar, biar kalian bisa tentuin sendiri di sini asramanya mahal atau tidak. Ah, coba ya bisa itu, kan Alvinke? Dah! Ini tuh asrama, tapi di sini buat orang Rusia asramanya dan depannya langsung tempat olahraga. Ini sebelumnya enggak ada, ini baru dibangun ya nih, atau kuliah belum ada. Nuka kenarwannya? Oleh, aku tidak terlihat itu. Mereka, jelong, jelong masih jumpa dan sudah itu. Bapa, ya? Jelong, jelong, jelong saja. Saya akan suara untuk berkotaan. Tinggal di asrama, mahasiswa-mahasiswa harus mematuhi peraturan yang ada di sana. Kalau mereka melanggar aturan, yang ada di asrama mereka bisa mendapatkan teguran. Dan kalau sudah diberi peringatan beberapa kali, mahasiswa dan mahasiswa tetap acu dan sampai diberi surat peringatan. Tapi mahasiswa dan mahasiswa ini masih tetap melanggar, maka mereka harus siap angkat kaki atau keluar dari asrama dan cari tempat tinggal lain selain asrama. Di asrama, mahasiswa-mahasiswi tidak boleh merokok. Dan di setiap kamar ada alat mendeteksi asap yang warnanya putih bulat gitu. Kalau terdeteksi adanya asap di dalam kamar, biasanya alarmnya tuh langsung bunyi keras sekali. Sekuriti bisa langsung memeriksa kamar mana yang alarmnya berbunyi, apakah ada yang error, merokok, atau mungkin yang mau masak sampai asapnya masuk ke dalam kamar, atau berbagai macam hal lainnya. Bentar lagi, kita akan melewati asrama nomor 3, tempat jenis dunia tinggal. Dan jenis juga alumi dari universitas sini loh. Jadi berapa sih sebagai mahasiswa sini, biaya tinggal di asrama di Kuban State Technological University ini? Berapa biaya yang harus dipersiapkan? Walaupun sebagai penerima biaya siswa pemerintah Federasi Rusia, untuk biaya asrama, biaya hidup, asuransi, tidak ditanggung pemerintah. Jadi kalian harus sudah persiapkan dana sendiri untuk kalian kuliah selama di Rusia. Dulu, saat saya pertama kali datang ke Rusia tahun 2011, saya membayar asrama 6 ribu lebih ruble, dan dulu itu 1 ruble sekitar 300 lebih, nilai kurusnya 300 rupiah. Ini juga asrama buat orang Rusia. Itu mantan asramaku. Waktu jaman 2011, saya membayar sekitar 7.800 ribu plus minus lah untuk pembayaran asrama selama 10 bulan. Karena musim panas pembayarannya terpisah lagi, tidak semua mahasiswa-mahasiswi tinggal di asrama saat liburan musim panas. Kalau kalian tinggal di asrama selama liburan musim panas, 2 bulan itu kalian tidak perlu membayar, jadi hanya 10 bulan. Biaya asrama pun sepanjang tahun selalu naik, tapi tetap aja menurutku masih murah. Untuk tahun ini aja setelah aku tanyakan temanku yang orang asing, dia membayar kurang lebih 8.000 rupiah. Jadi kalian bisa lihat kan, walaupun adanya perbedaan harga, dari pertama kali aku datang tahun 2011 sekitar 6.000 rupiah, dan sekarang itu harganya sekitar lebih dari 8.000 rupiah, tapi saat kalian konversi ke dalam rupiah, harganya itu turun. Walaupun dalam rupiah naik, tapi kalau kalian konversi ke rupiah itu jadi turun. Itu karena terjadinya inflasi di Rusia. Nah, ini tuh teritori ya. Mobil tuh nggak boleh masuk ke dalam sini, kecuali guru atau pekerja di lingkungan kampus. Buat student, cuma bisa parkir di luar. Ini kan ada parkiran, ini tuh parkirnya nggak boleh buat dipakai buat student. Ini tuh apartemen, asrama. Ah, itu ilustransit, semua ilustransit di sini. Ya, kanesnya. Kanesnya. Привет! I'm fine. Ya, ya, asrama bisa berbeda ya, tergantung kebijakan kampus tersebut, harga untuk selama di kota dan kampus ini segini belum tentu sama di tempat lain. Tetapi, harga untuk tinggal di asrama ini jauh lebih lama yang dibanding kalian perusaha apartemen yang sendiri di sini. Karena biayanya sudah disubsidi sama pemerintah. Kalau mau selama apartemen, kalian harus menyiapkan biaya selama termurah di sini kurang lebih 13 ribu ruble per bulan, sekitar plus minusnya 2 juta 800 ribu. Dan, kalian mungkin bisa cari lebih murah lagi di sekitar 10 ribu ruble atau plus minus ya. Tapi, agak jauh di pinggiran kota. Harga standar penyewaan apartemen di berbagai kota di Rusia pun berbeda. Biaya sewa apartemen itu pun belum termasuk kalian harus bayar listrik, gas, air, dan lainnya. Lumayan kan perbandingan harganya. harga sewa sebulan apartemen, kalian bisa bayar untuk 10 bulan di asrama. Malah ada kembaliannya pula. Cuma, kalau tinggal di asrama itu, ada aturan yang harus kalian patuhi untuk tinggal di sana. Dan, biasanya satu kamar berisi 2 orang, 3 orang, bahkan ada 4 orang atau lebih, tergantung kebijakan dari asramanya. Ada juga yang bisa 1 orang, kalau misalnya memang lagi gak ada banyak penghuni di asrama. Kalau kalian mau sewa apartemen, tentunya lebih bebas dengan aturan yang ada. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa share, comment, like, dan subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Semoga sampai jumpa.